Pada tanggal 10 Dhul Hijjah bersamaan dengan mentari yang menyinari pagi hari kurban para jamaah haji yang bermalam di Muzdalifah berjalan menuju Mina sebelum terbit matahari Apabila sampai di Mina para jamaah mendatangi Jumrah Aqabah atau Jumrah Al-Kubro yang terletak di sebelah kota Makkah di bagian ujung Mina dengan membawa tujuh putir kerikil sebesar batu ketapel untuk dilontarkan ke Jumrah Aqabah satu persatu sambil mengucapkan Allahu Akbar Kemudian setelah melempar Jumrah kegiatan berikutnya adalah menyembeli hadiu bagi yang membawanya atau membelinya terlebih dahulu kemudian menyembelinya dan hadiu ini hukumnya wajib bagi seluruh jamaah haji tamattu' dan kiran kecuali dari penduduk kota Makkah maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menyembeli hadiu ada pun yang hajinya ifrad maka hukum hadiu baginya hanya sebatas sunnah setelah menyembeli hadiu hendaknya jamaah haji mencukur rambut kepala baik dengan menggundul atau memendekkannya bagi kaum lelaki dan gundul jauh lebih utama karena Allah SWT mengedepankan gundul daripada mencukur pendek sebagaimana dalam Al-Quran difirmankan dengan menggunduli rambut kepala dan memendekkannya dan juga karena hal itu yang dikerjakan oleh Nabi SAW pada saat hajinya alasan yang ketiga karena beliau mendoakan jamaah haji yang menggundul kepalanya dengan rahmat dan ampunan sebanyak tiga kali sementara yang memendekkan rambutnya Nabi hanya mendoakannya sekali ada pun bagi kaum wanita maka cukup mengumpulkan seluruh ujung rambutnya dan mencukurnya satu ruas jari jika rangkaian ibadah haji di atas telah dikerjakan maka para jamaah haji telah bebas dari semua larangan ikhram yang berlaku sehingga dibolehkan untuk memakai parfum pakaian, memotong rambut, kuku dan larangan-larangan ikhram lainnya kecuali berhubungan dengan wanita dan disunahkan untuk memakai parfum pada saat tahallul sebagaimana perkataan Ibu nda kau mu'minin A'isha radiyallahu anha dahulu aku mengoleskan minyak wangi ke tubuh Rasulullah SAW untuk ikhramnya sebelum beliau berikhram dan juga di saat tahallulnya sebelum beliau melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah muttafaqun alih selanjutnya para jamaah haji melakukan tawaf ifadah di sekitar Ka'bah berdasarkan firman Allah Azza wa Jal hendaknya mereka menyempurnakan tawaf di sekeliling Ka'bah baytullah Quran Surat Al-Hajj ayat 29 jika seseorang hajinya tamattu' maka hendaknya melakukan sa'i setelah tawaf karena sa'inya yang pertama untuk ibadah umrah ada pun sa'inya yang kedua diharuskan untuk ibadah haji setelah itu tahallul akbar dan bebas dari seluruh larangan ikhram termasuk berhubungan dengan wanita ada pun yang hajinya Qiran dan Ifrad jika seseorang telah melakukan sa'i pada saat tawaf kudum maka tidak perlu sa'i lagi untuk tawaf ifadah sehingga boleh tahallul akbar selepas tawaf ifadah namun jika belum sa'i pada tawaf kudum maka diwajibkan untuk sa'i sebelum tahallul karena hajinya tidak akan sempurna sampai ia mengerjakan sa'i tersebut pada hari ini dibolehkan bagi jama'ah haji untuk mendahulukan sebagian rangkaian ibadah haji dari sebagian lainnya dan boleh juga untuk mengakhirkannya tidak ada masalah dalam hal ini kecuali sa'i harus dilakukan selepas tawaf dan tidak boleh sebelumnya setelah selesai tawaf dan sa'i hendaknya jama'ah haji kembali ke Mina untuk mabit disana pada malam ke-11 dan ke-12 kemudian bertolak meninggalkan kota Makkah sebelum matahari terbenam bagi yang memilih untuk nafar awal atau melanjutkan mabitnya pada malam ke-13 bagi yang memilih untuk nafar thani diperbolehkan bagi yang memiliki uzur syar'i untuk meninggalkan mabit atau bermalam di Mina baik uzurnya berkaitan dengan kepentingan ibadah haji atau berkaitan dengan kemaslahatan jama'ah haji dalam sebuah hadith dijelaskan bahwa Abbas bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu meminta izin kepada Rasulullah s.a.w. untuk bermalam di Mekah selama malam-malam Mina untuk menjalankan tugas menyediakan air minum bagi para jama'ah haji kemudian beliau pun mengizinkannya kemudian beliau pun mengizinkan air minum bagi yang memiliki